Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ojektoys. Jadi baru-baru ini, EYN itu mengumumkan kalau mereka itu bakal ngeluarin handheld baru, yaitu EYN Odin 2 Mini dan juga Odin 2 Mini Pro. Yang desainnya, kalau kalian lihat, ini mirip banget dengan PS Vita, tetapi layarnya itu pakai mini LED. Jadi waktu pertama kali saya tahu soal handheld ini, saya itu lumayan happy banget ya. Walaupun ketika lihat desainnya, ketika lihat speknya, dan baru-baru ini kita tahu harganya, saya jadi agak mikir ya, mikir keras banget, mau beli atau enggak. Oke, jadi mari sama-sama kita bahas beli atau enggak. Jadi teaser awal dari Odin 2 Mini ini adalah soal beratnya, yaitu 320 gram. Jadi sebagai konteks, kalau misalnya agak ingin tahu 320 gram itu seperti apa ya, itu artinya Odin 2 Mini itu, dia itu lebih ringan 100 gram dari Odin 2 yang biasa. Lalu dia itu lebih berat, kira-kira 60 gram ya, dari Retroid Pocket 4 Pro. Sehingga beratnya itu, kalau mau ditanya paling mirip dengan apa, paling miripnya itu adalah dengan ini, Unburned RG556. Yang sebenarnya ini cukup ringan ya, cukup nyaman kalau mau dibawa main kemana-mana. Lalu next teaser itu adalah soal layarnya. Jadi layarnya ini pakai Mini LED ya, dia itu enggak pakai layar OLED. Jadi bagi agak-agak yang bingung apa bedanya Mini LED dengan OLED, agak mungkin bisa nonton videonya GTID, yaitu videonya yang ini, nanti saya bakal taruh di deskripsi juga. Atau kalau misalnya agak ingin tahu ya penyelesaian singkatnya, apa bedanya Mini LED dengan OLED. Jadi kalau OLED itu, pikselnya itu semuanya bisa diatur, sedangkan kalau Mini LED itu enggak bisa. Sehingga gara-gara hal itu, kalau dari segi lokal dimming, dari segi HDR, dari segi blooming, OLED itu jauh lebih baik daripada Mini LED. Tetapi FSMP-nya, kalau layar OLED itu bisa kejadian yang namanya burn in. Makanya kalau untuk jangka panjangnya, Mini LED itu bakal lebih awet daripada layar OLED. Lalu teaser berikutnya itu adalah soal desainnya. Nah di sini baru kelihatan, kalau desainnya itu mirip banget ya dengan PS Vita. Jadi untuk desain ini, agak 50-50 ya kalau saya. Agan-agan mungkin ada yang suka dengan desain yang mirip PS Vita. Tetapi kalau saya pribadi, saya kurang suka melihat desainnya. Kenapa? Karena ketika pertama kali saya lihat desainnya, saya langsung keingat dengan PS2 portable yang dijual di AliExpress. Yang kayak gini gambarnya ya. Apalagi kemudian ditunjukin bagian belakang dari Odin 2 Mini-nya. Dan ternyata ditiru-pelekan dong desain PS Vita-nya. Jadi kalau agak lihat, di bagian belakang dari Odin 2 Mini, itu jadi ada lekukan kayak gini. Jadi lekukan seperti yang ada di belakangnya PS Vita, itu juga ada di belakangnya si Odin 2 Mini. Lalu untuk bagian shouldernya ini, yang bagian atas ini, nah agak bisa lihat kalau di bagian shouldernya, juga dibikin transparannya sama seperti di PS Vita. Jadi benar-benar niru, benar-benar copy paste sama persis ya. Jujur kalau saya, saya masih galau banget soal desainnya ini. Di satu sisi, saya ngerasa ini terlalu niru, terlalu plek-plekkan ya nirunya. Jadi nggak seperti GPD Win 4 ya. Jadi GPD Win 4, kalau kalian lihat, desainnya itu mirip juga dengan PS Vita, tetapi dia nggak niru plek-plekkan ya, nggak mirip 100%. Jadi dia seperti gabungan antara PS Vita dengan PSP. Sehingga menurut saya, desain kayak gitu jauh lebih original, dan kelihatan lebih elegan dibanding dengan si Odin 2 Mini ini. Tetapi di sisi lain, komplain utama saya soal PS Vita, itu adalah nggak ada trigger button fisik di belakang. Dan di Odin 2 Mini ini, ini akhirnya ada. Jadi apakah akhirnya, gara-gara Odin 2 Mini ini, kita bakal dapat PS Vita yang sejati, PS Vita Ultimate, jadi PS Vita yang powerful, yang bisa mainin game PS2, PS Vita yang punya tombol fisik yang lengkap, apakah akhirnya bakal muncul di Odin 2 Mini ini? Jadi di sini saya betul-betul galau, nggak ngerti ya, bagus atau nggak. Jadi di sini saya tanyain aja ke agen-agan, gimana pendapat agen, suka atau nggak dengan desainnya. Coba tulis aja ya di kolom komentar. Kemudian kita dapat speknya, dan ternyata speknya itu hampir sama dong, dengan Odin 2 yang biasa. Saya kirain bakal lebih rendah ya, karena mungkin mau jual dengan harga lebih murah. Jadi ternyata sama-sama pakai Snapdragon 8 Gen 2, punya Wi-Fi 7, Bluetooth 5,3, Android 13. Cuma bedanya kalau Odin 2 Mini, layarnya itu lebih kecil, dia itu 5 inch mini LED, sedangkan Odin 2 yang biasa itu 6 inch tapi IPS. Cuma sayangnya baterai dari Odin 2 Mini itu 5000 mAh. Dimana ya, salah satu kelebihan dari Odin 2, selain chipsetnya kalau menurut saya ya, itu adalah baterainya. Jadi baterai Odin 2 yang biasa itu adalah 8000 mAh, dan itu adalah baterai yang paling besar, setahu saya ya, yang ada di handheld berbasis Android, yang ada dimanapun untuk saat ini. Dan di Odin 2 Mini, baterainya ini dipotong hampir separuh ya, jadi dari 8000 itu jadi 5000. Kemudian akhirnya kita dapat harganya ya, jadi harganya itu adalah 339 dolar, alias 5,4 jutaan untuk yang versi mini biasa, RAM-nya 8GB, storage 129 giga, sedangkan untuk yang satu lagi itu harganya 399 dolar, alias 6,3 jutaan untuk yang versi mini pro. Dimana khusus yang versi mini pro ini, dia ada varian warna putih dan juga warna hitam, jadi cuma ada 2 warna aja. Untuk pembesanan alias PO-nya itu bakal dibuka tanggal 21 Mei, dan agan-agan bakal dapat diskon 30 dolar untuk 200 orang pertama, 15 dolar untuk 300 orang pertama, dan 10 dolar unlimited. Jadi kalau agan PO di hari ini, di hari itu ya, pasti langsung dapat diskon 10 dolar. Tetapi apakah Odin 2 mini ini worth untuk agan PO? Jadi coba kita bandingkan ya dengan Odin 2 yang biasa. Nah, kalau Odin 2 yang biasa, itu harganya adalah 269 dolar, alias sekitar 4,7 jutaan, sedangkan Odin 2 yang pro, itu harganya 369 dolar, alias 5,8 jutaan. Nah, untuk yang max, kita nggak masukkan ke dalam perhitungan ya, kita skip aja, karena udah kemahalan harganya, selain itu yang mini ini juga nggak ada varian max. Jadi sekilas ya, memang kelihatan, kalau Odin 2 mini ini harganya itu jauh lebih mahal ya, kemahalan rasanya, kalau dibanding dengan Odin 2 biasa. Tetapi di sini agak perlu ketahui, kalau kita dapat diskon 10 dolar ketika PO, plus kalau kita PO, kita dapat bonus screen protector dan juga case, di mana kalau kita gabung harganya ini, Odin 2 mini ini dengan Odin 2 yang biasa, yang tanpa screen protector dan juga tanpa case, harganya ini bisa dibilang ya hampir sama. Jadi pertanyaannya di sini adalah, apakah agak rela untuk menukar layar dan baterai yang lebih besar, dengan layar yang lebih kecil, tapi mini LED, dan juga baterai yang lebih kecil. Nah di sini kalau nanya saya, saya sepertinya sih nggak rela ya, kalau disuruh nukar. Karena menurut saya, baterai besar yang ukurannya 8000 mAh, itu adalah salah satu fitur terbaik yang ada di EYN Odin 2, selain juga dengan chipsetnya. Bahkan kalau setahu saya ya, ada alasan kenapa orang-orang itu lebih memilih beli EYN Odin 2, daripada beli Steam Deck, salah satunya itu adalah karena baterainya, selain juga ada faktor lain lebih ringan dan sebagainya. Sedangkan untuk layarnya yang pakai mini LED, menurut saya itu belum bisa dijadikan pembenaran ya, untuk sebagai alasan memilih layar yang ukurannya lebih kecil yang ada di Odin 2 mini. Memang sih selisihnya itu cuma 1 inch aja ya, tetapi di dunia handheld, 1 inch itu cukup berpengaruh. Jadi overall kesimpulan saya soal Odin 2 mini ini, bisa dibilang masih sama ya dengan kesimpulan saya soal EYN Odin 2. Jadi secanggih-canggihnya handheld Android ini, mereka itu punya batasan, di mana batasan mereka ya OS mereka tersebut, yaitu OS Android. Jadi kalau di OS Android, Agan itu nggak akan bisa yang main yang namanya emulator PS3, itu nggak bisa. Nggak bisa main emulator Nintendo Wii U, nggak bisa main emulator Xbox. Bahkan kalau misalnya Agan itu main emulator Nintendo Switch, versi yang PC itu akan jalan jauh lebih lancar dan jauh lebih sedikit bug-nya dibanding dengan yang versi Android. Jadi di sini kalau Agan misalnya lagi nyari value, nyari handheld Android dengan value yang paling bagus, menurut saya, Retroid Pocket 4 Pro ini masih juaranya ya. Ini masih handheld Android terbaik untuk saat ini, kalau menurut saya. Dan kalaupun misalnya Agan punya dana lebih, Agan mau beli handheld Android yang lebih canggih lagi, handheld Android yang terbaik, menurut saya Odin 2 yang biasa itu masih lebih recommended ya dibanding dengan yang mini ini. Sebagai tambahan, di sini saya sebenarnya itu sedikit kecewa ya dengan EYN Odin 2 mini ini. Jadi ketika dengar kata Odin 2 mini, sebenarnya di benak saya ini adalah handheld Odin 2 versi yang tidak begitu powerful, harganya lebih murah, tapi pakai desain yang klasik seperti PS Vita. Nah, jadi strateginya itu mungkin seperti Unburned ya yang baru-baru ini ngeluarin Unburned RG35XX SP ya, yang desainnya itu seperti GBA SP. Jadi, saya kira strateginya bakal seperti itu, tetapi ternyata enggak. Jadi di sini dibuat chipsetnya sama, mungkin karena Snapdragon 8 Gen 2 mereka itu lagi ada banyak banget, jadi mau dipakai kasih habis. dan harganya malah dibuat lebih mahal. Jadi, jujur untuk Odin 2 mini ini, sepertinya agak sulit ya kalau mau jualnya dibanding dengan Odin 2. Tetapi ya, itu pendapat saya. Gimana pendapat Agan? Coba tuliskan aja di kolom komentar. Oke, Agan-Agan. Jadi, mungkin sekian dulu ya videonya. Jadi, video ini saya buatnya cukup terburu-buru. Saya tahu harganya itu tadi pagi. Langsung saya syuting di siang hari dan langsung upload. Jadi, kalau misalnya ada informasi terbaru, nanti saya bakal tambahkan di kolom komentar. Jadi, akhir kata, aja terus memundur diri. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.